Halo, apa kabarnya semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya para peserta Lomba Cipta Lagu Tema dalam rangka perayaan Hari Komunikasi Sosial Nasional 2023. Terima kasih ya sudah berpartisipasi dalam ajang lomba ini. Berikut akan kami sampaikan pemenang Lomba Cipta Lagu Tema Bicara Dengan Hati, menghidupkan pesan paus pada hari komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dewan Yuri yang terdiri dari saya, RD Semuelsi Rampun, anggota pengurus Komsos KWI. Dan saya, Lisa Arianto, sebagai penyanyi dan juga anggota pengurus Komsos KWI. Dan saya, Fanny Kaliansang, sebagai musisi. Penjurian Lomba Cipta Lagu ini didasarkan pada kriteria penilaian sebagai berikut. Yang pertama, kesesuaian syair lagu yang dibuat dengan tema Pesan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-57 dari paus Franciscus. Yang kedua, melodi lagu. Dan yang ketiga, presentasi lagu. Pada hari ini, Kamis 20 April 2023, memutuskan pemenang lima lagu terbaik untuk Lomba Cipta Lagu Tema Perayaan Hari Komunikasi Nasional 2023 adalah sebagai berikut. Edward Michaelis Awe dengan judul lagu Bicaralah Dari Hati Joshua Eka Pramudia dengan judul lagu Berbicaralah Dengan Hati Tony Chen dengan judul lagu Bicara Dengan Hati Nicodemus Suharsa dengan judul lagu Berbicaralah Dengan Hati Dan Albertus Primadi Wirawan dengan judul lagu Berbicara Dengan Hati Terbaik ketiga, diraih oleh Tony Chen dengan judul lagu Bicara Dengan Hati Terbaik kedua, diraih oleh Joshua Eka Pramudia Dengan judul Berbicara Dengan Hati Dan terbaik pertama Edward Michaelis Awe Dan ada juga penghargaan khusus kepada Polikarpus Sola Dengan judul lagu Bicaralah Demikianlah keputusan kami Para Dewan Yuli Yang bersifat mutlak Dan tidak dapat diganggu Duga Selamat kepada para pemenang Sampai bertemu kembali Di waktu yang akan datang Salam sehat Tetap semangat Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati